Ini di sini, ini tanaman Popoy Yo, see you Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya, Hartono, di sini Yang pastinya Wong Jovo yang tidak meninggalkan Subosito Oke guys, di video kita kali ini Aku mau ngasih tau kalian Perbedaan sawah di Korea Dan juga di Indonesia Seperti apa, ini di sebelahku Ada sedikit tanah Kayak sawah, tapi dikit Tapi bukan ini yang mau tak tunjukkan ke kalian Tanami banyak tanaman Coba kita ke persawaan Perbedaannya apa Daripada kalian penasaran Ikuti terus video ini Yo, bangun saja Cus! Oke guys, akhirnya setelah kita perjalanan selama berapa menit tadi? 30 menit ya, ayo? Alhamdulillah sudah sampai di kawasan persawaan ini Waduh, ini solar yang tidak larang Maksudnya juga di subrek Subrek, ngebar ini langsung Kita review sawah ini Jangan lupa untuk di-like juga video ini Ini solar larang ini Ini Munda solar ya guys Durung ini Sampai juga di-like juga Ngebar ini Yang ini Untung saya terlalu Kaya ganjauh bayaran Ya guys, ini solar yang sampai ini Ini Tak langsung di-like Saya terlalu ada yang lagi Traktor yang ada Ini waduh Ini waduh Aku tak di-like Nah, ini Dekene, ini ada Delen-delene guys, aku langsung Mau melaku Pak Udin gak ikut pak Tantanilah Yoi guys, gak apa-apa Panas, karena panas Temenku gak mau ikut Pak Udin Takut panas, kita itu Jangan takut panas, karena Berani panas itu, baik sih, miku nyambung Gak magis Bahaya lah miku gak nyambung Suara negara, ada Jadi ini di sawah Korea Di sini kan 4 musim Ini mayoritas Bedanya di tempat kita kan Bisa tanam sepanjang tahun Kalau di sini musim dingin itu gak bisa tanam Paling yang bisa tanam pun Seperti yang di Jauh di sana, itu ada Rumah Plastik gitu Ini di sini tanaman jagung Bisa mau lihat ini jagung Yora Jagung ini cuma berapa lari Ini satu Sawah, ini kan ada Kayak gelengi Ini tanamannya lain-lain 3 jenis Kayak tumpang sari gitu Ini jagung di sini Di tanemin kacang hijau Guys, kacang hijau di sini Di sebelahnya ini ada Tanaman beda lagi nih Ini kacang tanah Terus Sawah sampingnya Ini ditanami Cabai guys Cabai Terus di sebelahnya ada Kayak kemasan Pokoknya tanaman di sepanjang sawah ini Semua udah beda-beda semua Tidak ada yang sama Kalau di tempat kita kan Sekarang masih padi Lagi 2 kali Tanamnya begini Karena tanaman padi Itu Iya yoh Cuma bisa ditanam Pas Pada suhu Yang agak panas Kalau banyak hujan Itu suhunya juga Gak bagus kan panenya Hasilnya gak bagus Terus di sini ada tanaman Daun bawang Tapi daun bawangnya Kena kayak angin bunuh Musak masik guys Daun bawangnya Ini tak Kasih tau yoh Tapi tak duduk yoh Kita kasih tau Ketok gak Kelihatan tuh Depan situ Itu ada yang lagi Kayak Nanem Bukan nanem sih Itu masih dalam tahap Traktor Di sebelahnya udah ditanamin padi Tapi traktornya disini Anehnya Bannya itu Pake bel kayak Yang bisa di dalam Itu guys Bukan traktor Yang Bannya buat Sekaligus traktor Itu bukan Ini loh Untuk pekerja Di sawah Begini Itu biasanya Juga orang-orang asing Kebanyakan Kalau orang sini asli Yang mau bekerja Begini Itu cuma orang-orang tua Ini Tanaman paginya guys Jadi saluran irigasinya Ini dari Atas gunung sana Itu langsung Ngalir Itu ada alirannya Ini disalurin Lewat Pipa Pipa begini Terus tentunya Nggak ada Rebutan air Nggak ada Di sebelah sana Bendungan Bendungannya dari sana Jadi dari gunung itu Ditampung di bendungan Baru dialirin Ke sawah-sawah Jadi disini Nanem padinya Sudah 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 Apa Gulma yang ada Di sawah ini Itu juga Sudah Pakai Alat Yang di Remote Nanti Keras ini Agak tinggi Nanti Bakal tak Tunjukin Untuk pekerja Tadi Pekerjanya kan Mayoritas Orang-orang asing Banyak juga Teman-teman Kita yang Bekerja di Pertanian Ini juga Banyak Meskipun Belum Melalui jalur Yang resmi Masih pada Ilegal Jadi Mereka Cuma Sekedar Kerja Paru Waktu Ada yang Pekerjaan Tetap Temanku Juga Ada Nanti Kapan-kapan Tak Ajakin Ngobrol-ngobrol Gajinya Berapa Oh ya Ini Ada yang Belum Tanem Belum Ditanemi Ini Masih Di Sini Ini Bibitnya Bibitnya Bibit Padinya Di sebelah Sini Ini Bibit Paginya Itu Jadi Dia Nanem Bibitnya Itu Yang Enggak Langsung Nempel Di Tanah Jadi Pakai Kayak Karet Gitu Karpet Terus Di Atasnya Itu Nanti Pas Mau Nanem Jadi Tinggal Ngangkat Ini Perkotak Terus Ditaruh Di Mesin Untuk Nanem Padinya Mesin Nanem Padinya Ada Di Kubuk Sana Yowes Tak Kasih Tahu Mesin Nanem Padinya Mudah-mudahan Kita Ketemu Sama Petaninya Terus Tak Ajakin Ngobrol Mau Coba Kedepan Situ Sambil Ngelihat Yang Ada Di Itu Plastik 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 Itu Binyl House Rumah Plastik Ini Tahu Ini Mau Nanem Tahu Dibuat Begini Kayaknya Ini Buat Bersihin Gulma Masih Buat Benih Padi Orang Tahu Sudah Kayaknya Benih Padi Baru Dispec Biar Dukul Sorongnya Dikom Sik Disudu Nah Ini Mesin Buat Nanem Padinya Ini Mesin Traktor Sebelahnya Buat Nanem Padi Itu Buat Yang Ngangkut Ngangkut Hasil Panen Ada Di Belakang Terus Mobil Juga Bisa Masuk Kesini Jalanannya Ini Bisa Untuk Mobil Disitu Ada Mobil Mobil Kesana Ada Jalan Ini Nggak Dia Sapi Aku Mau Lihat Yang Di Ternyata Tanuman Tomat Guys Di Dalam Rumah Raja Itu Tanuman Tomat Sapi Sebelahnya Tomat Sebelahnya Itu Capi Galengan 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 Sama Galengan Di Tempat Kita Ini Nggak Tau Mau Tanumin Apa Kayaknya Kering Nggak Ada Mungkin Ini Nanti Biasanya Diranumin Kayak Sedang Bawang Begitu Terus Itu Itu Juga Padi Di Ada Yang Lagi Kerja Dia Kayak Lagi Menerin Ini Menerin Kayak Galengan Gini Di Sebelah Sini Malah Nggak Ditanumin Ini Ngambil Air Dari Saluran Tadi Karena Pipanya Nggak Nyampe Sini Dia Pakai Selang Ini Selang Ini Selang Nyalur Kesana Ngasih Air Ke Itu Yang Disitu Air Banyak Jadi Tidak Rapa Tanah Itu Dari Sana Agak Tinggi Dari Sini Agak Rendah Kayak Sistem Terra Sharing Disini Banyak Ikan Ikannya Ada Kecepong Kecepong Juga Disini Ada Kata Belum Pernah Lihat Kata Temanku Di Depan Di Depan Itu Lagi Ini Melihat Orang Traktor Dia Ini Adalah Kubuk Mungkin Tempat Buat Tinggal Dan Juga Sekedar Istirahat Ada Juga Yang Di Tempat Lain Di Sebelah Sana Aku Pernah Lihat Itu Biasanya Yang Kerja Disini Ada Asramanya Juga Kalau Misal Ada Rumah Plastik Gini Rumah Plastik Pertanian Yang Banyak Gini Itu Biasanya Ada Asramanya Kayak Kontainer Gitu Guys Bentar Aku Tertarik Sama Yang Ada Di Sana Itu Ada Kayak Bikin Burung Burung Terbang Itu Tanaman Apa Kalau Di Tempat Kita Orang Orangan Salah Ini Bentuk Burung Tapi Gede Bisa Terbang Terbang Coba Lihat Tanaman Apa Terus Tujuannya Itu Biar Tidak Dimakan Burung Apa Apa Bentar Lihat Ini Disini Juga Masih Baru Itu Benih Masih Oh Ini Ini Kita Kasih Tahu Ini Disini Tanaman Apa Ini Gak Tahu Tapi Baru Berbunga Bunga Gitu Gak Tahu Ini Tanaman Apa Buat Yang Tahu Tolong Komen Ya Tak Suting Guys Aku Gak Tahu Gak Sini Tanaman Apa Yang Tahu Silahkan Komen Ini Dicor Juga Sempit Tapi Sempit Tapi Mobil Bisa Lewat Kesini Pas Satu Mobil Banget Bisa Simpanget Hai Lagi Hai Hai I Hai 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 traktor itu udah bersih banget ya sudah siap tanem guys jadi bannya itu bener-bener kayak ban yang buat di jalan itu tapi tetap bergerigi karena tanah disini itu gimana yow secara kesuburan itu masih subur dek tempatnya diwi karena disini emang harus ya bener-bener menggunakan teknologi Bagaimana bisa merekayasa ini tanaman biar tumbuh subur terus hasilnya biar banyak itu harus bener-bener menggunakan ilmunya kalau di tempat kita kan baratnya kayu ditanam aja udah jadi Oke guys mungkin cukup sekian video review perbedaan sawah Indonesia dan Korea kali ini jika kalian suka dengan video ini boleh kalian like dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosialmu dan juga jangan lupa untuk kalian dukung channel ini dengan cara like komen dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya Oh ya di video berikutnya nanti aku coba tak main ke temenku yang bekerja di sektor pertanian gajinya itu berapa terus dia kerjanya berapa jam terus pokoknya bakal ngobrol-ngobrol banyak yow pokoknya itu terus channel ini terus mungkin buat temen-temen yang mau nunggu visa E8 ini kabar baiknya bisa E8 itu akan segera di ketok Palu terus buat Indonesia itu bakalan bisa resmi kerja di sawah jadi kita bisa bekerja sambil belajar yang bisa diterapin di Indonesia nanti di perikanan dan juga eh kok perikanan di pertanian dan juga peternaan yowes sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati